Korps Alumni Mahasiswa Islam atau KAHMI semalam menggelar pelantikan ketua presidium yang beranggotakan 9 orang. Namun pelantikan ini dinodai kericuhan antara sesama anggota KAHMI terkait penolakan terhadap Anas Urbaningrum. Acara pelantikan presidium KAHMI yang awalnya berjalan mulus mendadak ricu. Di luar ruangan pelantikan terjadi insiden di antara sesama KAHMI. Kericuhan terjadi saat salah satu anggota KAHMI meneriaki Anas Urbaningrum untuk mundur dari pimpinan kolektik KAHMI. Alasan Anas dianggap masih terbelit kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Anggota KAHMI tersebut akhirnya diamankan oleh petugas keamanan. Sembilan anggota presidium KAHMI akhirnya dilantik setelah keterpilihan mereka pada Munas ke-9 di Pekanbaru, Riau, Desember lalu. Mahfud MD terpilih sebagai koordinator presidium yang bersifat kolektif. Nama-nama yang lain termasuk Anas Urbaningrum, Bambang Susatio, serta FIFA Yoga Mauladi. Mahfud MD berpesan, KAHMI akan mengawal negara dalam penegakan hukum dan keadilan. Melahankan negara kesatuan secara fisik itu sudah tidak ada ancaman sekarang. Ancamannya adalah ketidakadilan. Ancamannya adalah dari dalam kita sendiri yang akan menghancurkan kalau hukum dan keadilan tidak diperlukan. Dari Jakarta, Hari Perkasa, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan.